Ibu yang tega mengariaya ketika anaknya satu diantaranya tewa sementara dua lainnya mengalami luka-luka berinisial KU berusia 35 tahun ini di bawah jajaran Satres Krim Polres Brebes ke ruang penyidikan untuk menjalani pemeriksaan. Terduga pelaku sempat menolak turun dari mobil saat tiba di alaman Satres Krim Polres Brebes. Selain pelaku, polisi juga mengemankan barang bukti berupa handphone dan pisau katar yang diduga digunakan untuk melukai para korban. Kasatres Krim Polres Brebes AKP Sueb Abdullah mengatakan, pianya masih mendalami motif dari terduga pelaku. Ada dugaan terduga pelaku mengalami depresi namun untuk kepastiannya akan ada pemeriksaan lebih lanjut dengan melibatkan ahli keciwaan. Untuk motif pelaku masih kita dalam proses penyelidikan, karena memang dalam hal ini terduga pelaku memang ada dugaan depresi. Jadi sementara masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah yang benar pelaku ada gejala depresi ataupun gangguan kejiwaan, nanti-nanti kita bisa dalam melibatkan. Seperti diberitakan sebelumnya, Minggu pagi, KU Tega menganiaya ketika anaknya yang berusia 10 tahun, 7 tahun, dan 4,5 tahun. Anak kedua terduga pelaku yang berusia 7 tahun nyawanya tidak tertolong. Sementara anak pertama dan ketiga sempat diamankan tetangga untuk dibawa ke bus kesmas toncok. Sementara itu dalam lingkungannya, terduga pelaku dikenal sebagai sosok yang pendiam.